bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah alladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yuddin rabbi surah li sadri wa sirri amri uhrul uqadah dan bilisani ya qawqauli amin wafatifillah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita latihan membaca kitab atau katul hispi yang kitab yang masih kosong sebagaimana yang dulu pernah diminta kok kitabnya udah ada harakatnya ustad minta yang kosong ini diberikan yang kosong mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan diberi waktu yang luang untuk kesehatan biasa belajar kita diistikamahkan di jalan yang benar di jalan dakwah amin Allahumma amin salawat dan salam semoga terserah kepada tujuan kita nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarga beliau para sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau mudah-mudahan kita termasuk sebagian di dalamnya yang mendapat pertolongan dunia dan akhirat amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim kemarin alaman ke berapa ya terakhir itu kemarin alaman ke berapa ya kalau lupa saya sebentar lima tak sepertinya alaman lima ya yang mana maaf ikutin lah duit itu terakhir kemarin oh sekarang gini ya iya silahkan yang mau baca dipersilahkan ini wakana dari ini ya berarti ya ayo silahkan kalau enggak ada yang baca nanti saya yang baca enggak ada ini set rejel mau baca set rejel mana nih set rejel suaranya atau Bu Amira monggo silahkan enggak usah takut salah ya karena sama-sama belajar Assalamualaikum Ustadz saya belum kelihatan Ustadz masih loading sinyalnya mungkin belum kuat jadi ini tuh masih muter jadi enggak kelihatan ininya tulisannya oh iya oke 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 saya Ustadz saya Ustadz 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 Assalamualaikum Assalamualaikum sister son istimari alladhi kanayujahu al-balqani 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 Aydan hadihi al-harokat hadihi al-harokatul islamiyati lil istiklalihi anid daulatil uthmaniyati biwasfiha daulatan islamiyatan Udah sad Oke yang lain terlihat dah ininya layarnya ada sebagian yang tidak terlihat terlihat Oh berarti persoalan sinyal kalau itu eh tadi alhamdulillah salam mesan 80% sudah benar zat aduh ya silahkan yang mau ini apa namanya mengoreksi tadi ya baca ulang enggak masalah ya Bu Zahidah tadi kayaknya mau ini ya mau baca silahkan silahkan bismillahirrahmanirrahim bakana tarku minhum yada'una ila kiyami nahdotil watani targi al-azasil kawmiyati bayujahu da'atal kawmiyati minal arabi watarki bitauji hil istimari alladhi kana yujuh hul balqani Aydan bihadihil harakatil kawmiyati li istiklalihi anil daulatil uthmaniyati biwasfiha daulatan islamiyatan hei barakallah ini juga masih 80 amat ya silahkan masih ada beberapa yang belum tepat tadi tapi Alhamdulillah sudah banyak yang main nih sebentar-sebentar ada tamu ya silahkan yang lain kemudijah biasanya mudijah ini bisa nih dikasih sernya semuanya jahani ya enggak kok tanda master bismillahirrahmanirrahim wakana aturku minhum ya da'una ila kiyami nahdotil watani aturki ala asasil kawmiyati wa yuwajihu du'atal kawmiyati minal arabi wa turki bitauji hil istimari aladhi kana yuwajihul balqona Aydan biha dihil haroka tila kawmiyati liis tikla lihi ani daulatil uthmaniyati diwasfiha daulatan islamiyatan alastag barukullah 100 sekarang aduh alhamdulillah iya ini di turku ya turki maksudnya negara turki dulu wilayah turki waktu itu ya ya kita bahas ya terpisah ya bukan bukan tarku meninggalkan bukan bukan artinya meninggalkan ya benar kita pakai yang ini aja biar langsung hilang yuk di sini ada kana berarti yang dibutuhkan apa isim kana ya isim kana ini ya khabatnya mana yadu'ona yadu'ona berarti khabatnya berupa apa ini berjumlah nyi'ona yuk terus minhum ini jadi apa ini jadi apa dia minhum ini badal yus ya bisa jadi badal dari aturku ya aturku bisa bisa jadi badal ya karena tidak semua orang Turki kan nah berarti kalau seperti ini badalnya badal batal Saramana weh ya di sini ya batalnya nama batal kalau mencakup sebagian saja namanya apa masih ngendak yuk kita buka aja ya alba'ad minasyai mana ada lingkaran-lingkarannya itu nah ini ya dia maksudnya ke ini apanya badalu shai minasya alba'ad minasyai alba'ad minasyai bagian dari keseluruhan alba'ad aturku tunggul kan kalau aturku itu kan semuanya berarti kan terus kemudian di kasih keterangan minhum ini dikasih keterangan minhum Hai ini secara maknawi saja ya terus ila kiyami kiyami ini dari apa ini singkatnya apa ini kiyami masjid 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 dari lafad Roma Roma yaku mu kiyaman na'am Nahdha 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 ini sikatnya apa Nahdha Masjid Masjid Hai alwat'an ini sim jamin sifat turki yi ya turki yi ya turki yi arti yang berbangsa turki yi ada yang namanya ya apa ini nisbah 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 fungsinya apa nisbah fungsinya apa nisbah fungsinya apa tahu enggak menjadikan sifat ya menjadikan isim biasa atau isim jamit yang menjadi si sifat sifatnya jadi kalau turki biasa itu dia bukan sifat tapi kalau dayanya menjadi si sifat-sifat bagi apa kira-kira ini bangsa turki waton waton ya waton ya ini ke watonnya ya ala asasi al-qawmiyati nah disini kaumnya ini 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 yaknya ini ya nisbah atau bukan yaknya ya nisbah atau bukan pelajaran sabtu kemarin ini kalau kemarin kalau antem kemarin ikut yang hari sabtu insyaallah bisa juga ini ya ya nisbah ya nisbah oke ya nisbah fungsinya tadi apa menjadikan sifat menjadikan sifat menjadikan sifat pertanyaannya adalah kaumnya ini sifat atau bukan sifat sifat bagaimana bagi asas asas ini ma'rifat apa nakiroh nakiroh ini al-qawmiyati ma'rifat apa nakiroh oh iya teripat turki ya usada oh ini bener apa salah dulu salah 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 gak bisa yak mas daria ya tat ya ini namanya yak mas daria ya ini namanya yak mas daria bukan yak nisbah memang bentuknya sama persis ya yak dan tak kemarin sudah saya fotokan ya di apa namanya itu di grup nah itu nanti tinggal dibuka lagi ada yak mas daria disana yaitu yak dan tak ya ya yak dan tak terus nah ini diartikan dulu coba wah karena karena ini punya arti enggak enggak ya karena itu hanya menunjukkan apa waktu waktu ya bukan sebagai fiil kata kerja bukan ya bukan kata kerja kalau diartikan adalah boleh gak ustad ya sebenarnya apa namanya enggak cocok juga ya karena begini dalam pandangan saya itu kan adalah itu kan berarti dia menjelaskan kan ini adalah apa ini kan kayak gitu kan adalah kan untuk yaitu kayak gitu ya jadi tepatnya ya tidak diartikan gitu ya memang sebagian saya melihat ini diartikan sebagai adalah gitu tapi dalam pandangan saya sendiri itu malah justru ya kayak aneh gitu ya tinggal aturku gitu aja diartikan dari sini dulu orang-orang Turki gitu di sini maksudnya orang-orang Turki ya ini kalau di dalam ilmu balaqoh namanya apa itu namanya majas dengan alaqotnya itu alaqot mahaliyah yang disebutkan itu tempatnya tapi yang dimaksud adalah orangnya gitu jadi seperti di dalam al-quran ada was al-was alil koryah bertanyalah kepada kampung gitu kampung itu bisa ditanyain gak enggak enggak bisa kan yang ditanya maksud di situ apa ahlul koryah iya yang dimaksud adalah ahlul koryah yaitu di ilmu balaqoh nam oke dulu gitu orang-orang Turki minhum artinya apa sebagian mereka atau diantara mereka ya kalau minum itu antum terjemahkan sebagian mereka ya kenapa karena min di sini fungsinya al-ba'at ya ba'at apa itu ba'at bermakna sebagian ya ini pulpa ini langsung hilang sebentar pakai yang tidak hilang langsung ya ini bermakna sebagian ya bermakna sebagian lah ya yad'un ini berarti kembalinya kemana ini yad'un minhum minhum ke aturku apa minhum minhum ke minhum ya lebih tepatnya ke minhum kenapa karena ini sudah udah dibadali dengan minhum kan berarti tidak semua orang Turki menyeru ini kan gitu ya ndak sebagian itu sebagian saja yad'un berarti wawunya ini kembali ke minhum namanya wawu apa ini wawu jama' wawu jama' eh rafnya apa rafi mahalir rafi ya diingat pokoknya kalau isimabni fi mahali ya fi mahalir rafi ila qiyam mereka menyeru kepada apa ini yamin yaminah datil watani Turki artinya apa tepatnya kebangkitan kesekuan bangsa Turki ya kebangsaan kebangsaan penegatan kebangkitan kebangkitan bangsa Turki yang paling paling tepat apa watan itu apa watan bangsa Tenggara ya ya Mereka menyeru kepada pendirian atau disini pendiriannya enggak usah diartikan enggak masalah ya karena sudah ada udah ada naktoh disini ya disini pendirian disini maksudnya itu apa namanya itu untuk pelaksanaan gitu ya pie caranya gimana caranya agar terjadi kebangkitan gitu ya menyeru kepada kebangkitan bangsa Turki bangsa Turki gitu ya lah pendiriannya ini berdasarkan apa gitu jadi gini ya nanti setiap huruf jer itu memiliki taklik ya taklik itu kaitan misalkan ini ilah ini kira-kira kaitannya dengan lafad apa ini ya daun nah kan mereka menyeru kepada ya berarti ini ada kaitannya dengan ini nah ini ala ini kira-kira kaitannya dengan ini dengan apa ini nah toh ya kira-kira dengan apa ini mereka menyeru kebangkitan bangsa Turki ya ini bisa ke yadun lagi ya mereka menyeru itu atas dasarnya ini ya atas dasar apa ala asasin kaumiat ya atas dasar kesukuan ya penyeruannya itu ada atas dasar kesukuan ya itu terus berikutnya yang mengintari yang maklum ini oh maf'ul maf'ul maklum af'ala dari wajan af'ala ya ya karena nanti ada bitauci ya nanti cara membaca kitab dilihat masjidarnya yang digunakan apa setelahnya ya ya dari yuf'alu bukan af'ala yuf'alu bukan af'ala ya maksudnya kesini ini dia nanti saya habis dulu ya dia maksudnya kesini ini ya wajah yuwajifu ini oh fa'ala ya fa'ala yuf'a'ilu ta'f'ilan ya coba nanti wajah yuwajihu taujihan nanti ada tauji lafa tauji ya enggak fa'ala yuf'a'ilu ya ya disini ada bitaujih ya enggak wa'ala yuf'a'ilu ya ini kira-kira fa'alnya kemana ini wajihu kira-kira ini fa'alnya kemana ini turkit ya ini kembali ke turki kalau ini kembali ke turki ya karena ini dilihat dari sisi mufratnya aturku ini mufrat ini ya gitu sehingga bisa kesana wayu wajihu da'atel da'atel qawmiyati ini qawmiyati lagi ini yaknya ya nisbah apa ya mas dari ya mas dari ya minal arabi wat turki bitaujihi taujih ini sigotnya apa ini mas ter isti'amari nah ini al-ladi isi mausul kapan isi mausul didatangkan masih ingat kapan isi mausul didatangkan isi ma'rifat untuk mensifati isi ma'rifat ini isi ma'rifat dengan sifat jum jumlah atau syibul jumlah ya cara mensifati isi ma'rifat dengan jum jumlah atau syibul jumlah yaitu dengan mendatangkan isi ma'u mausul ya al-ladi kana ini apa ini kalau yang ini sekarang apa namanya yang ini ini faalnya kemana ada yang tahu enggak ini faalnya kemana ini isti'amar kita buat terkat kepada isti'amar kalau ini ya terus aidan nah yang harap aidan sekarang jadi apa ini kira-kira maful mutlak menjadi maful mutlak ya lafat aidan itu selalu menjadi maful mutlak ya dari kata adho aidan gitu artinya begitu juga dihadihi hadihi harapnya bani hadihnya rofa etat simali rofin i hadihi bi berarti cerita toh jertat enggak ada binya ya fi mahalil jari al-harakati ini jadi apa badal sebagai badal badal dari hadihi kita merojah kembali materi ini ini dia ada isim isim isyarah setelahnya isim ma'rifat maka isim isyarah statusnya jadi mu badal min hu isim ma'rifatnya menjadi badal ya ini diingat-ingat kaedah isim isyarah ada di sini rumusnya terus sekarang paumiyati di sini ini yaknya sekarang yak mas dari apa yak nisbah yak mas dari yah atau yak nisbah sekarang yak nisbah kalau ini sekarang yak nisbah kenapa kalau yak nisbah karena dia layak dijadikan sifat bagi kata sebelumnya al-harukati ya al-harukati meskipun di sini jama tapi ini jama yang tidak berakal ya masih ingat jama yang tidak berakal itu sifatnya boleh boleh apa mu'anas mu'anas mu'frod atau mu'anas jama ya listiqlal ini bacanya listiqlal ya itu kalau diwasulkan tapi kalau dipotong ya li istiqlal gitu tapi bacanya kalau diwasulkan listiqlali gitu ya istiqlal ini sigatnya apa istiqlal masdar dari fi'l apa istiqlal istiqlal pakai wajan yang ini ya pakai wajan yang ini istiqlal 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 bukan bukan istiqlal istiqlal sini le sulasi masjid bisalah satu huruf dengan tambahan tiga huruf ya istiqlal yastaklilu istiqlalan yang ketemunya disini ya dari istiqlal ya setelah itu istiklalan lalan ketemu di sini mustaqlalun mustaqlil eh jadi kalau simpail gasra saat ya kalau isimaful baru Fathah bedanya cuman di sini tak kita lanjut ah ah hi 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 di sini kembali ke mana kira-kira paling susah itu sebenarnya membahas bagi domir ini kembalinya kemana al-harokah bukan istikmah Turki bukan al-harokatil komiyati bukan Turki istikmah juga bukan untuk membik untuk membebaskan penjajah bukan bukan ini ya yuk masih ada lagi selain Turki balkon 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 kepada balkon ya anidaulatil usmaniyati biwasfiha nah menarik nih kata biwasfiha jadi biwasfiha ini sama dengan eh apa namanya itu eh tuh sofu ya atau al-latih tuh sofu gitu ya biwasfiha ini ini sama dengan al-latih tuh sofu daulatan islamiyatan gitu ya biwasfiha itu kan dengan dengan sifat dia sifat si daulat usmaniyah itu daulatan islamiyatan sebagai ini posnya sebagai maful bih sebagai daulat islamiyah ya biwasfiha makanya kalau di dalam terjemahan ini biasanya biwasfiha ini tidak diartikan sifatnya gitu ya cuman dikatakan sebagai gitu ya tapi sebenarnya ada kata ini wasfi ternyata sifat iwasfiha dengan sifat daulat usmaniyah itu sebagai daulatan ya kita terjemahkan dari mana tadi wakala tuh ini dari sini karena di jatah yang atas tuh ya siapa yang mau narjemahkan silahkan udah dibaca tinggal narjemahin Turki dari file-nya dulu ya kalau narjemahkan ya ya silahkan manggor mengarahkan merubah merubah ke mengarahkan mengarahkan jadi dari wajah itu zat wajah itu kan Oh wajah jadi wajah berarti mewajahkan Oh iya maksudnya mewajahkan itu ya mengarahkan pandangan itulah tinggal disitu apa yang diarahkan itu apa Turki mengarahkan eh seruan komiah dari dari Arab dan Turki kepada kepada mengarahkan kepada apa ya dengan dengan arahan penjajah yang yang mengarahkan yang dulu itu yang dulu penjajah itu itu ya yang dulu penjajah itu mengarahkan balkan eh bahkan ya balkan balkan juga dengan harokat komiah dengan perubahan dan harokat diartikan pergerakan atau pergerakan ya pergerakan kesukuan li ini ini ada ininya ya dengan gerakan komiah ini atau gerakan kesukuan ini sukuan ini li istiklali dalam rangka apa istiklalihi dalam rangka untuk membebaskan atau membebaskan dari Daulah Usmaniyah ini dulu Nisa hunya dibaca dulu hunya dalam rangka untuk membebaskan balkan tersebut membebaskan dari Daulah Islamiyah Daulah ini ini apa nih yang sifatnya sebagai Daulah Islamiyah ya kurang lebih kayak gitu ya jadi ini mengarahkan ya Turki tadi mengarahkan penyeruan penyeruan kesukuannya tadi minal Arabi dari bangsa Arab buat Turki dan bangsa Turki penyeruan penyeruan ini ya bitauji hil isti'mari dengan arahan para penjajah al-ladi yang mereka karena ini diartikan dulu ya karena layak kita berikan kata dulu ya Oh ya yang dulu dia itu penjajah ya wajihul balkon Aiden juga ya juga ini bisa diartikan di depannya dulu itu ya juga mengarahkan terhadap balkon ya dengan gerakan-gerakan kaumnya ini yaitu untuk membebaskan balkon ya anid daulati Usmaniyah di dari Daulah Usmaniyah kiwasfiha yang daulah tersebut ya posisi dia atau sifat dia gitu sebagai daulatan islamiyah dan sebagai daulah islamiyah itu ya kurang lebih seperti itu ada yang mau dibahas ditanyakan ini kan pengulangan apa namanya itu penguatan terhadap ini ya yang penting tuh antum jumlah ismiah jumlah fi'liyah udah itu ya ini kalau sampai sini berarti jumlahnya jumlah apa ini wakana turku minhum yad'una jumlah apa ini jumlah fi'liyah iya ill yah ya waji ayuh iya allahzi kana diwajiju balkon ismiah iya iya ismiah maksudnya ya Dari kanannya Berarti kanannya Karena aladi disitu Bukan muqtate dia Nah ini Dari sini jumlah fi'liya Kan begitu ya Biwas fiyah daulatan islamiyatan Ini namanya jumlah apa ini? Bismiyah Biwas fiyah daulatan islamiyatan Nah ini namanya Nanti di kitab ini Kitab Ini kalau Antum punya Kitab kontemporary Ada kitab namanya Jumlah ala rupiah Nanti ada jumlah yang Apa namanya itu Ada yang lafdi Ada yang maknawi gitu Ya Jadi ada yang jumlah Atau isnat maknawi Ada isnat yang lafdi Ini termasuk yang maknawi ya Biwas fiyah ini Termasuk yang maknawi Karena coba kalau kita Jadikan apa namanya itu Fi'il fa'il Di sini mana fi'ilnya? Ada enggak fi'ilnya? Enggak ada Enggak ada Ini namanya isnat maknawi Ini jumlah yang sifatnya maknawi Ini satu kitab hanya membahas jumlah arobia Kalimat dalam bahasa Arab itu dijadikan kitab menjadi satu kitab segini Ini termasuk kitab kotemporan Karya Syekh Dr. Fadil Soleh As-Sama Roi Beliau ini Bahasa Arab semua ya Ustaz ya? Ya bahasa Arab semua Bahasa Arab semua Belinya di Mesir ini Enggak ada di Indonesia Beliau sepertinya masih hidup Dan karya beliau cukup banyak ya Bahasa Arab-bahasa Arab kontemporer Alhamdulillah saya sudah punya Tiga judul buku ya Termasuk ini ada Ini kitab Sorof Al-Arabi Nah ini juga karya beliau Yang satunya Ma'ani Nahwi itu yang Cukup terkenal Jadi kalangan para pembelajar itu cukup terkenal Karena membahas Nahwi dari sisi maknanya Bukan dari sisi Sekedar Apa namanya Kulitnya Kalau kita ini kan bahas kulitnya ya Sudah masuk ke pembahasan Balogoh Kalau Kulitnya aja udah susah Baik kita lanjutkan Kalau enggak ada Wakat komat Ya siapa lagi yang mau baca Gantian Tadi yang belum baca Ini ada siapa ini Bu Nisa Mau baca Bu Nisa Zufar Bismillahirrahmanirrahim Ya silahkan Mujad Mujad Dilati Kalamiyati Fis Fis Fisuhufi Fisuhufi Wal Majalati Tata Lakhosu Fi Ayuhuma Afdolu Wa akrabu Al-ja Al-ja Al-ja-miati Wal-rabyati Amal-ja-mi'atil-islamiyati Barakallah Fik sampai sini dulu Nilainya Masih 70 lah 70 Silahkan Yang lain Yang tadi belum baca Bu Dewi Mau baca Bu Ini bapak-bapaknya Mana ini Pada hilang Semua Enggak usah Tpndi Saya usah Sama ini Saya terjal One step User User Siapa ini Tidak ada namanya Bu Dimi Mau baca Bu Silahkan Bu Mas Terny Lagi sakit Uttar Oh lagi sakit Ya Yang lain dulu Bu Nur Hayani Mau baca Bu Boleh Uttar Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Aljami Atu Arobiyatu Am Amilzami Atu Islam Yatuh Udah Sampai sini aja Udah Udah Yang di Blok aja Barakallah Meningkat nilainya Jadi 85 Masih ada Beberapa yang Belum tepat Tadi Ya Tidak masalah Silahkan Yang lain Bu Nurwati Mau baca Bu Bismillah Dicoba Ustaz Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Waqadaqomad Fil Arabi Baina Rijalil Haro Kata ini Al Islamiyatu Walqomiyatu Mujadilat Mujadilatun Kalamiyatun Fisuhufi Walmujalati Tatalah Khosu Fi Aihima Afdollu Wa Akarabu Aljamiyatu Aljamiyatul Arubiyatu Am Amil Jamiyatul Islamiyatu Ini sudah 98 Tinggal Sedikit Tinggal Sedikit Barakallah Siapa lagi Ini Yang Belum Maju Satrijal Mau baca Kurang Sedikit Tadi Mana Ini Bu Afifah Mau Maju Bu Ya Satu Coba Silakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Islamiyatu Al-Islamiyatu Wal-Qawmiyatu Mujadilat Kalamiyati Fisuhufi Wal-Majalati Tatalah Tatalah Khassu Tatalah Khassu Fisuhi Aihima Afdolun Wa Akrabun Al-Jamiyatul Arabiyatu Amil Jamiyatul Islamiyatu Barakallah Ini Turun Lagi Jadi 85 Lagi Ya Baik Kita baca Bareng-bareng Dimana Letak Salahnya Tadi Disini Ini Mestinya Dibaca Apa Mujadalah Apa Mujadilah Mujadilah Mujadalah Tuntat Kalau Mujadalah Zatun Jadi Apa Maf'ul Maf'ul Mas Arofak Jadi Apa Ini Fahil Jadi Fahil Terus Ini Bacanya Apa Ini Al-Islami Nantua Apa Ini Ti Ini Tia Ya Ini Kaum Ya Jadi Apa Kira-kira Atau Jadi Batal Baina Rijalil Harok Katain Jadi Itu Batalnya Dari Dari Al-Hara Katain Jadi Al-Hara Katain Itu Kalau Diterjemahkan Itu Apa Yaitu Islamiyatan Al-Islamiyati Al-Islamiyati Dan Al-Qawmiyati Ya Itu Layang Berdiri Apa Ini Mujadalah Tunt Nah Fahilnya Di Sini Kalamiyatun Ya Perdebatan Yang Sifatnya Itu Ungkapan Saja Ya Maksudnya Itu Ya Semacam Ya Aduh Argumen Tidak Sampai Baguhantam Maksudnya Itu Ya Jadi Emang Apa Namanya Fahil itu Kadang Ya Di Belakang Sana Gitu Ini Seolah-olah Kini Qamat Mujadalah Tunt Kalamiyatun Ini Jadi Sifat Kalamiyatun Fis Suhufi Wal Majalati Ya Itu Fil Arabi Gitu Baina Rijalil Har Katain Yaitu Al-Islamiyati Wal-Qaumiyati Jadi Al-Harakatain Ini Sama Seperti Ini Dia Seperti Ada Dalam Kurungnya Kalau Dalam Jadi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Kayak Ada Dalam Kurungnya Dalam Kurung Al-Islamiyah Dan Qaumiyah Boleh Nggak Disini Dibaca Al-Qaumiyatu Dan Al-Islamiyatu Ya Boleh-boleh Saja Gitu Dengan Mentaktirkan Bahwa Al-Islamiyah Dan Al-Qaumiyah Ini Sebagai Khobar Dengan Mufadda Yang Dihapus Fil Arabi Bainar Bainar Rijalil Harokatain Huma Gitu Al-Islamiyatu Wal-Qaumiyatu Boleh Seperti Itu Ya Tapi Kita Mau Baca Tia Tua Kita Harus Tau Kenapa Dibaca Tia Sama Dibaca Tua Gitu Ya Kita Harus Tau Alasannya Dua-duanya Benar Ustaz Dua-duanya Benar Kalau kita Tau Ininya Apa Namanya Itu Cara Pembacaannya Tapi Yang Lebih Sering Digunakan Itu Adalah Al-Islamiyati Wal-Qaumiyati Karena Itu Lebih 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 Mendekatkan Kepada Makna Maksudnya Begini Apa Namanya Itu Tanpa Perlu Ada Sesuatu Yang Dihapus Gitu Ini Seperti Apa Namanya Misalkan Warga Nusolati Berapa Itu kan Nanti Setelah Itu ada Kan Ada Yang Dibaca An-Niyatu Ada Yang An-Niyati Kok Bisa An-Niyatu Nah Itu Berarti Menjadi Khobar Dengan Muktada Yang Dihapus Kalau Al-Islamiyatu Al-Qaumiyatu Dibaca Muktada Ustaz Nanti Mujadalah Masih Fahil Enggak Oh iya Masih Kan Ini Seperti Tidak Ada Pengaruhnya Jadi Itu Gini Ini Seperti Keterangan Berdiri Dimana Berdirinya Kan Gitu Hanya Keterangan Fahil Fahil Arabi Bain Rijal Bain Rijal Harokaten Bain Rijal Harokaten Islamiyati Walkumiyati Nah Yang Berdiri Apa Mujad Allah Itu ya Kenapa Tidak Dikatakan Mujad Dillah Kenapa Tidak Mujad Dillah Aja Ada Yang Tau Darnya Jadi Dari Apa Dari Melihat Si Kod Mas Dar Dari Jadala Ya Jepantel Jepantel Panjang Jadala Dari Jadala Kita Lihat Fah Anak Nah Ini Dia Maksudnya Si Mas Dar Dia Maksudnya Si Mas Dar Ini Ada Kata Fah Al Yuf Al Muf Al Tan Jad Dela Yuj Jad Yuj Mujad 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 Dela Tan Ya Dijamakan Berarti Mujad Dela Tun Itu ya Alam Yat Jadi Sifat Ya Fisuhuf Suhuf Ini Jama Dari Kata Apa Namanya Itu Suhifah Suhifah Ya Suhifah Adalah Dokumen Ini Lembaran Ya Koran Koran Terus Majalah Ini Majalah 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 Udah Bahasa Indonesia Jadinya Majalah Itu Bukan Itu Ya Ustaz Tamar Butoh Hujurnya Ini kan Dijamakan Oh Jamaah Iya Di Koran Koran Dan Majalah Majalah Tatalah Khosu Ini Wajahnya Apa Ini Tafal 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 Ya Tafal Ya Wajahnya Ikut Tafal Ya Tafal Artinya Apa Tafal Mekan Tafal Tafal Ya Tafal Haas Itu Bisa Diatikan Meringkas tapi di sini maksudnya memastikan itu ya memastikan vi ayihima ayih ya bukan ayu tadi ada yang baca ayu tadi ada yang baca ayu yang benar vi ayin ini dibaca ayin ini dibaca ayin karena maju ya karena lafat ayun dia mu'rab ya dia mu'rab ya dia mu'rab ya jadi meskipun dia nanti dijadikan isim istifam isim istifam itu kan hukumnya apa mabni kan untuk khusus ayun itu dia mu'rab termasuk kalau misalkan dijadikan syarat isim syarat kan hukumnya apa mabni juga kan tapi kalau untuk khusus ayu ya ayu itu hukumnya dia mu'rab vi ayihima ya tatalah khusus yang teringkas atau istilahnya disitu memastikan pada keduanya mana diantara keduanya gitu vi ayihima ya mana diantara keduanya gitu ya afdolul bukan afdolun ya tadi ada yang baca afdolun salah kenapa salah kenapa salah ilmu dori bukan ayo afdol afdolul afdolul kenapa ini pelajaran kemarin apa namanya yang sore apa simburu musyarif ya garam musyarif sebentar al-mamnu minasarf ini saya bukakan dulu ya dia masuknya yang sifat ya ini yang sifat ya sebentar yang sifat ini ya adoro ya ya idha kana ala wazni af'al kalau ada sifat berwazan af'al dia termasuk memnu minasarf ya atau tidak menerima tan tan ahdoru ahmaru aswadu ya mana tadi hilang maksudnya eh afdolul wa'ak korahu mana diantara keduanya yang paling utama atau paling dekat dekat kepada kebangkitan maksudnya gitu ya al-jamiatu al-arabiatu ini kira-kira jadi apa al-jamiatu al-arabiatu jadi apa kira-kira sifat sifat ayo al-jamiatu ini ini bentuknya sudah targetnya sudah wasfi sifat dan mausuf kira-kira jadi apa badal 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 dari mana al-jamiatu abdol wakrob itu bukan malakanya nah ini sebagai badal dari afdol dan akrab ini ingin memastikan jadi afdol ini jadi apa dulu ini kan belum tadi ini statusnya jadi apa ini ada yang tahu enggak sifat itu kalau sifat sifat dari mana ini gini ya ini itu kan dia pertanyaan nih ya ini pertanyaan gini aslinya sampai sini gini fi'aihima ini sebagai khobar mokodam ya berarti ini jadi apa ini muktadah mu'akhor ya ini jadi muktadah mu'akhor makanya disini ini sebagai badal berarti ini bisa dikatakan juga muktadah kan ya ay al-jami'at al-arabi'at am-al-jami'at al-islamiyat ayuhumma afdol gitu ya bisa seperti itu ya silahkan masih ada lima menit nih ditersimahkan yang mohon-mohon ditersimahkan apanya saat iya agak bingung ngerjemahin ya Ustaz agak bingung dicoba dulu aja kalau kita terjemahkan secara bahasa wanya ini bermanyadan atau tidak ini tidak tidak ya kot sungguh telah berdiri telah berdiri di Arab kiri di Arab di Arab dua antara pergerakan dua pergerakan tokoh tokoh-tokoh ya Richard diartikan tokoh tokoh-tokoh pergerakan dua pergerakan nah dua pergerakan itu apa pergerakan yang islami jadi disini aslinya itu ada al-harokati gitu ya al-islamiyati jadi ini jambil sifatnya aja al-harokati wal al-harokati islamiyati gitu ya sama al-harokati komiyati jadi hasilnya gitu ya ada yang dihapus disini karena tidak mungkin sifat itu dia muncul sendirinya pasti ada yang disifat itu ya jadi nanti kalau Antum menemukan kalimat di bahasa Arab dia berubah sifat berarti itu ada mausuf atau ada manud yang dihilangkan perdebatan mujadalah perdebatan kalamnya debatan yang bersifat ini ya karena dia sifat kan yang bersifat ya apa namanya ini ini apa namanya ucapan-ucapan ucapan atau tulisan ya mausnya tidak sampai benterokan gitu ya perdebatan atau adu argumentasi itu ya jadi diterjemahkan ke lebih bebasnya ya adu argumentasi opini ya boleh koran-koran majalah-majalah itu selalu diartikan koran besar tidak tidak bisa brosur juga bisa brosurnya bisa bulletin bisa intinya yang lembarannya tidak begitu banyak kalau majalah kan biasanya sudah agak banyak serupa buku gitu nah ini artinya kan sebenarnya teringkah ya atau disini lebih ke ini aja memastikan gitu ya memastikan vi ayihima mana diantara keduanya gitu ini artinya gitu ya mana diantara keduanya mana diantara keduanya afdalu yang lebih karena ini isim tafdil ya isim tafdil itu bermakna lebih mana yang lebih utama utama akrabu dan lebih lebih dekat lebih dekat ya lebih dekatnya itu apa isim tafdil dekat kepada kebangkitan dekat dekat kepada kebenaran atau kebangkitan kebangkitan ini kan pembahasannya ini kan sedang membahas kebangkitan kan itu kelompok arap kelompok arap ya arap atau kelompok islam kelompok islam arap itu yang kaum miyat itu ya ini kaum miyat yang tapi yang berbangsa suku arap ya terus al-jamiyah al-islamiyah ini ya orang islam biasa ya maksudnya itu disini maksudnya umat islam yang masih umum kalau ini masih umum dia karena ini kaitannya dengan paragraf paragraf sebelumnya ya mereka kenapa tidak bisa bangkit diantaranya itu gara-gara pemikirannya yang masih sangat umum sekali oh jadi al-jamiyatul islamiyatul itu bukan melandakan pemahaman keislaman bukan ini kelompok saja kelompok yang disitu apa namanya ini yang menyaruhnya adalah menyaruh terhadap ini apa kebangsaan arap itu ya kalau ini menyaruh islam sebenarnya tapi dalam bentuk yang masih sangat umum masih sangat umum ini kaitannya dengan pembahasan yang kemarin kaitannya dengan pembahasan baik ini sudah habis waktunya jam 6 15 karena waktunya itu kan saya majukan ini 15 menit aslinya jam 5 15 15 karena apa itu namanya ininya subuhnya itu lebih cepat sekarang jam berapa jam 4 disini sudah subuh 7 menit kalau dibokor ya kan selisih baik baik gitu ya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan amalan kita pada pagi hari ini tercatat sebagai amal salih amin Allah amin kita tutup dengan doa kefirullahaladzim subhanahu Assalamualaikum